Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama aku Reza dan kita bertemu kembali lagi di Minecraft Survival Indonesia yey udah lama banget aku nggak nge-upout Survival ini teman-teman dan ya mungkin di episode keberapa ini teman-teman ke-8 atau ke-9 cuy aku lupa ya udah lama banget nggak apa namanya nggak upload video Survival teman-teman jadi yah disini aku bahkan upload lagi video Survival teman-teman kita bahkan berpetualang lagi teman-teman oke nah jadi di episode kali ini aku bakalan membuat yang namanya AFK fishing tempat atau tempat mancing gitu teman-teman ya dan nanti untuk bagian sistemnya aku menggunakan sistem dari bangsa dan Muhammad teman-teman untuk bagian mesin AFK visinya teman-teman so seperti apa petualangan kita hari ini kita bakal langsung aja untuk memulai survival kita kali ini teman-teman let's go oke teman-teman disini aku udah banyak banget meng-upgrade di world ini teman-teman jadi seperti yang kalian bisa lihat di live streaming kedua live streaming di YouTube dan ada beberapa live streaming juga di Facebook aku membuat something-something teman-teman jadi kalian bisa nonton live streaming di beberapa platform aku teman-teman jadi kalau kalian pengen ngikutin series ini yang pengen tahu gitu teman-teman jadi kalian bisa tonton live streaming teman-teman atau reply live streamingnya temen-temen Nah jadi disini aku udah dapet diamond banyak banget tuh yang kalian bisa lihat karena disini aku tuh udah punya fortune teman-teman ya tuh ada-ada fortune 2 dan unbreaking teman-temannya dan waktu aku mengambil diamondnya itu aku di live streaming teman-teman dan aku juga pernah mining juga dan ya cukup lumayan bagus untuk award ini tuh karena banyak diamond juga ya oke disini aku bakal langsung aja tidur dulu temen-temen Nah jadi untuk tempat dari si apa namanya si tempat AFK fishingnya temen-temen itu aku bakal tunjukkan dulu ya Nah jadi untuk tempat dari si si AFK atau bangunan dari AFK fishingnya itu aku bakalan bangun di daerah sini temen-temen karena daerah disini itu cukup lumayan bagus dan juga dekat dengan air temen-temen ya walaupun sungai sebenarnya aku pengennya itu danau temen-temen tapi adanya juga sungai gini ya udahlah ya Nah jadi disini juga udah aku tandain temen-temen ya jadi biar gampang gitu jadi literally disini tuh sampai bawah ya kita biar kayak realistiknya gitu ya kan kalau malayang itu kan waduh kayak bangunan apa cuy kurang kokoh gitu lupang fondasinya gitu temen-temen ya Nah jadi disini untuk bagian si fondasinya disini udah aku tandain gitu temen-temen jadi nanti aku tinggal nge-build gampang gitu ya karena sudah aku desain di kreatif mode temen-temen ya tapi bukan di word ini ya di word lain lah ya karena disini tuh itu cheatnya masih off temen-temen Oke temen-temen dan untuk bahannya tuh udah aku siapin disini jadi meja kasur crafting table udah ada semuanya temen-temen jadi kita tinggal nge-build aja sebenarnya ya tapi disini aku bakal tunjukkan dulu Nah jadi disini itu ada beberapa bahan-bahan gitu yang bakalan aku pakai teman-teman disini ada bow juga sih ini bow yang aku dapat dari zombie tadi cuy sebelum record ya Nah jadi disini untuk bahannya udah aku siapin disini temen-temen jadi nanti untuk buildnya aku bakalan jadikan timelapse temen-temen oke jadi tanpa basa-basi mungkin aku bakal langsung aja untuk nge-build temen-temen ya Nah jadi kita bakal nanti bertemu lagi di akhir build temen-temen jas so tanpa basa-basi kita bakal langsung aja untuk nge-build temen-temen let's go Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Then get and get ready to sleep Yeah nature Ah affected selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman jadi disini untuk bangunannya tuh udah selesai teman-teman ya tapi mungkin timelapsenya itu bakalan kepotong cuy ya karena ya seperti yang kalian bisa lihat disini tuh ada banyak perubahan teman-teman jadi timelapsenya tuh mati anjir aku gak tau gitu loh kan software aplikasinya itu berhenti gitu teman-teman untuk ngerekamnya jadi ya aku gak tau kan soalnya gak kelihatan gitu teman-teman teman-teman karena kan juga nge-screen si game minecraftnya juga dan softwarenya tuh biasanya aku buat untuk berhentinya kan itu di notifikasi nah jadi waktu software apa namanya software aplikasinya itu berhenti atau gak ngerekam lagi itu aku gak tau cuy jadi ya mohon maaf banget oke seperti yang kalian bisa lihat disini tuh sebenernya di timelapsenya itu kan agak turun jadi disini tuh udah aku betul naik teman-teman dan untuk pagar-pagar disini udah aku pasang semua pokoknya ya udah selesai gitu loh dan di daerah sini juga udah aku perbaiki karena kan stone nya ini tuh ternyata ketinggian gitu teman-teman jadi udah aku perbaiki cuy oke jadi untuk tempatnya nanti tuh bakalan ada disini teman-teman untuk bagian tempat si mesinnya nanti teman-teman mungkin aku bakalan coba ambil dulu pahan-pahan ya jadi disini aku menggunakan sistem dari punyanya bangsa dan teman-teman nanti aku bakal rapi-rapikan dulu ya oke teman-teman jadi disini aku udah pindahin dari barang-barangnya udah khususin rapi dan sebenernya ini kurang sih kurang kurang sticky piston teman-teman tapi nanti aja aku bakalan buat aja dulu teman-teman karena lupa anjir enggak ngebikin sticky piston tadi teman-teman ya nah jadi untuk sistemnya nanti tuh bakalan sementara aku lupa agak-agak ingat lupa gitu disini kita bolongin dulu teman-teman ya untuk tempat si chestnya tadi dan ya chestnya itu aku lupa bikin sebentar jadi chestnya itu aku bakal pasang seperti ini terus kita pasang seperti ini teman-teman dan setelah itu kita pasang fence disini terus kita pasang ini teman-teman eh pressure plate ya pressure plate lalu itu kita pasang blok apa saja disini aku gunakan poliset diorite biar karena kan bagus gitu cuy nanti tuh disini piston lalu eh disini aku bakalan tutup dulu seperti ini berarti disini blok nanti disitu piston berarti disini kita hancurin teman-teman nah kita hancurin seperti ini lalu disini kita kasih redstone cuy disini ya kita kasih redstone redstone nya nyala terus disini itu kita kasih observer menghadap kesana sama menghadap kesini teman-teman dan lalu pistonnya nanti disini teman-teman untuk sticky pistonnya ya ini sebenarnya udah jadi tinggal kita kasih piston chest sama sink teman-teman dan disini mungkin aku bakalan bikin dulu disini aku bakalan taruh si sticky pistonnya nah jadi nanti kalau kita kena pressure plate kita lihat nah dia bakalan memajukan si observer teman-teman dan otomatis dia si observer bakalan mati teman-teman enggak atau arusnya tuh nggak bulak-balik nah disini tuh aku bakalan taruh trapdoor nah jadi dia kayak penanda gitu teman-teman nah kalau kita tekan nah si trapdoor bakalan berhenti teman-teman nah jadinya seperti itu loh cuy karena ya kenapa kau trapdoor enggak not block karena ya biar berisik gitu cuy karena kan kayak biar seperti mesin-mesin gitu cuy nah setelah itu disini kita taruh si ini si chest lalu itu kita taruh sink disini teman-teman terus disini juga dan disini aku lupa lagi enggak bawa air kita taruh airnya disini teman-teman nice lalu itu kenapa kok di atasnya itu pakai slab karena biar kita waktu nge-pencet si fish itu enggak ngebuka si chestnya temen-temen ya kita bakalan coba disini eh salah-salah kita akan agak-agak kesini nah sikalnya nanti itu bakalan mengenai si pressure pad dan akan menghentikan si observer itu temen-temen atau menjalankan nah setelah ini kita bisa tarik dan berhasil cuy nah kita mendapatkan nemtek anjir Oke teman-teman jadi untuk videonya sampai disini aja dulu dah seperti yang kalian bisa dengar ini berisik sekali karena ya aku suka banget dengan keberisikan teman-teman jadi seperti kayak mesin-mesin gitu cuy ya Oke jadi jika kalian suka dengan video ini atau series ini jangan lupa klik tombol like dan klik tombol subscribe teman-teman dan aktifkan lonceng notifikasinya guys ya dan jangan lupa follow Instagram aku di Reza s60601 dan tembusin sampai 500 subscriber temen-temen Oke dan semoga aja bisa tembus Oke kita akan bertemu lagi di lain hari teman-teman selamat menikmati